Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini kembali melakukan keringanan bagi para pemilik kendaraan yang mendunggak pajak dengan memperlakukan program pemutihan pajak. Kali ini program pemutihan pajak kendaraan juga diberlakukan untuk kendaraan dinas pemerintah. Di Kabupaten Rejalebong sendiri jumlah kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejalebong yang mendunggak pajak sejak tahun 2018 hingga saat ini mencapai 416 unit dengan rincian kendaraan roda 4 sebanyak 81 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 343 unit. Jika dinominalkan, total pajak yang tertunggak sebesar Rp256.137.506. Untuk kendaraan dinas sudah kita melakukan sosialisasi, sosialisasi pemutihan ataupun sudah menghasilkan penagihan ke penda-penda ataupun OPD. Yang terkait dengan masalah pemutihan dinas. Untuk jumlah? Untuk tunggakan sampai hari ini, totalnya 415 unit. Meski petugas telah melakukan sosialisasi ke OPD tentang program pemutihan pajak tersebut, namun hingga saat ini jumlah kendaraan dinas yang telah melakukan pelunasan pajak baru sebanyak 5 unit. Data yang masuk di kantor kami untuk kendaraan dinas yang bayar pajak, ikut pemutihan, untuk R4 berjumlah 2, R2 3 jadi jumlahnya 5. Untuk kendaraan swasta atau pribadi, R478, R2 200. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.